Halo semuanya, jumpa lagi di Celestial Rider Plus. Kali ini saya akan membahas alur cerita Sinbis House Season 5 Episode 5 yang dirilis tanggal 27 April 2023. Di Episode 5 menceritakan tentang makhluk bernama Mandrake, makhluk seperti pohon yang muncul akibat ada jiwa sedih dan malang yang terkubur di dalamnya. Lantas, apakah Kang Lim, Hari, dan Chungha mampu mengatasi dengan makhluk tangguh di apartemen mereka? Daripada penasaran, yuk langsung simak alur ceritanya berikut. Cerita di awali, Duri dan Hari baru pulang sekolah dan melihat ayah serta ibunya sedang menikmati kue beras pemberian tetangganya yang punya bayi. Mereka memberikan kue beras sebagai tanda permintaan maaf akibat suara tangisan bayi mereka yang mengganggu. Pada suatu hari, terdapat pasangan beserta bayinya yang menginap di apartemen Sinbi. Bayi kerap kali menangis sehingga mengganggu kenyamanan penghuni apartemen. Awalnya, para karakter menganggap fenomena tersebut adalah hal biasa yang dialami orang tua. Namun, kejanggalan terus terjadi. Seperti orang tua Hari yang berperilaku aneh ketika mendengar tangisan bayi, seolah-olah dipengaruhi oleh suara. Lalu, banyak penghuni apartemen menghilang semenjak kedatangan bayi. Di sisi lain, kedekatan romantis antara Kang Lim dan Chung Ha membuat Hari cemburu. Oleh karena itu, Hari memutuskan untuk menjaga jarak dari Kang Lim. Kang Lim berusaha menyelesaikan ketegangan yang terjadi pada hubungan itu dengan melakukan konfrontasi. Ketika Kang Lim dan Chung Ha sedang bertemu dengan Hari, terjadi gempa bumi dan bayi menangis kencang. Akhirnya, mereka berusaha mengalahkan makhluk tersebut dan menghalangi penghuni apartemen yang telah dipengaruhi oleh suara tersebut. Suasana semakin tegang dan Hari berusaha mendatangi bayi dengan mengingat letak lantai yang dihuni oleh pasangan dengan bayi itu. Chung Ha dengan kemampuannya, secara misterius menuntun Hari kepada tempat persembunyiannya. Terungkap bahwa wujud asli bayi adalah akar pohon dengan nama Mandrake. Mandrake yang telah menyerah banyak air dan jiwa manusia melalui akar-akarnya, berhasil mengembangkan dirinya semakin besar. Alhasil, Kang Lim dan Hari berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Hal itu dilakukan dengan Hari yang menyediakan jalan kepada Kang Lim untuk menggunakan pedangnya dengan efektif. Setelah dikalahkan, Hari mulai melihat masa lalu dari makhluk yang terus-menerus menangis tersebut. Rupanya, Mandrake merupakan jelmaan dari arwah anak kecil yang meninggal karena sakit. Orang tuanya tak bisa melupakan anaknya tersebut, hingga akhirnya membawa Mandrake yang ada tak jauh dari makam si anak. Setelah kejadian ini, akhirnya si anak bisa pergi dengan tenang serta orang tuanya pun dapat mengikhlaskan kepergian anaknya tersebut. Oke, itu saja pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!